Oke tutorial kali ini akan menyalakan komputer melalui jaringan LAN Yang berikut ini adalah cuplikan menyalakan komputer melalui jaringan LAN Silahkan disaksikan Di wake up Dan komputer akan menyalakan dengan seketika melalui jaringan LAN Yuk kita simak cara pembuatan atau cara instalasinya Nah pertama-tama buka settingan BIOS Anda Pastikan model bot Anda support dengan wake on LAN Ada main bot saya disini Ada menu atau tab chipset di sound branch Ini adalah model bot saya Kita buka sound branch Dan disini adalah wake on LAN 1 Lalu ROM S5 di-enable Sudah di-enable Seperti ini caranya di-enter lalu pilih atas-bawah Dan wake on LAN 2 di-enable Untuk komputer saya ada 2 LAN Jadi sebaiknya digunakan dua-duanya Atau di-enable Oke jika sudah tinggal lakukan save dan exit Oke berikutnya kita akan setting device manager Kita buka saja di komputer klik kanan Nah disini kita pilih device manager Yang saya lihat hari ini device manager dibuka Lalu buka atau pilih network Network adapter Nah disini adalah settingan untuk melakukan wake on LAN Kita klik kanan saja lalu properties Kita pilih power management Atau di advance Biasanya kalau di komputer saya disini ada di power management Pilih wake on LAN Perhatikan disitu ada wake on magic Pocket from power of state Disini saya pilih atau dicontreng ini Karena ini pilihan untuk Wax Atau menyalakan komputer dari LAN Dicontreng saja Pada menu anda mungkin berbeda Tapi sedikit sama Yang penting ada tulisan wake on LAN Oke dia oke saja Dan network adapter saya ada dua Disitu di setting juga yang satunya Agar saat terjadi atau perubahan port Bisa sama-sama wake dari LAN Jika komputer anda biasanya Ada di ada advance Tapi uniknya disini saya ada di tab sendiri khusus Karena ini adalah PC server Jadi sudah di desain khusus Outnya Atau adapternya Yang selanjutnya yaitu Kita setting Kita tambahkan settingan pada program and feature Kita buka program and feature Kita pilih turn My turn windows feature on or off Kita cari simple tcp-ip service Disini di checklist Contreng saja Oke jika sudah Ya berikutnya kita buka command from Kita buka service dari Yang tadi baru sih Kita aktifkan Kita nyalakan Melalui service.msg Ketik itu di layar lalu enter Dan kita cari yang tadi baru diaktifkan Simple tcp-ip service Karena disini saya sudah start Jadi jika anda belum start Di start dulu Start ultimate Automatic Dan disini saya sudah start Jadi ada startnya ya mendem Atau abu-abu Blank Disini standarnya sudah start Jika belum silahkan di start Jika sudah Ditekan ok Nah berikutnya kita buka Firewall nya Agar Tidak terblok Jika firewall diaktifkan Kita buka Advanced setting Kita pilih Inbound ruler Kita set Kita tambahkan ruler nya Dengan port Port 9 Yang disini saya sudah setting Port 9 Terlihat seperti ini Kita Saya beri nama wall W-O-L Dan Protokol End port nya UDP Pakal port 9 Protokol tipenya UDP ya Caranya Menambahkan yaitu New rule New rule Tulisanya Di situ Pilih port Port Ditekan atau Diklik Lalu Next Next Dan pilih Di PC IP Tumpah menjadi UDP Disitu Port 9 Sampai di video Ada UDP Yang benar Disitu Di Allow the connection Next Contohnya Contohnya semua Di next Langsung Dan disini Kita Ubah Namanya Menjadi W-O-L Atau Wake on Land Sudah Cut Finish Berikutnya Saya akan Membuka Di PC Host Untuk Menyalakan Computer Disini Saya menggunakan Software Wake on Land Bisa Anda Download Nanti Di bawah Di deskripsi Ada video Ini Wake on Land Kita Buka New Host Disini Yang perlu Kita Harus Memiliki Atau Mempunyai Make Address Dari Computer Yang ingin Kita Nyalakan Kita Harus Mempunyai Make Address Dan IP Address Caranya Begini Kita Kembali Ke PC Satunya Yaitu PC Client Di PC Client Kita Buka Agar lebih Mudah Buka Comment Prompt Kita Ketikkan IP Config Spasi Garis Miring Al Nah Disini Sudah Terbuka Ini Adalah MAC Address Dan Ini IP Address Kembali Ke PC 2 Atau Host Sudah Kita Dapatkan MAC Address Dan IP IP Computer Client Adalah Computer Yang Tidak Terpakai Jadi Tidak Apa-apa Di Share Atau Di Publish Sini Kita Beri Nama Video Gurumu Back Online Back Online Group Nya IT Jadi Oke Dan Kita Ping Finger Jadi Nanti Dia akan Terlihat Online Tandanya Ini Sudah Benar MAC Address Dan IP Nanti Untuk Menyalakan Kita Tekan Wake Up Wake Up Dan Sub Down Untuk Mematikan Komputer Dari Host Disini Kita Pelajari Wake Online Dulu Jadi Nyalain Dari Host PC PC 2 Nanti PC 1 Dinyalakan Oleh PC 2 Oke Komputer PC 1 Atau PC Client Kita Matikan Masukan Dulu Sudah 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 Mulai Loading ya komputer sudah mati komputer klien ada di bawah letaknya di bawah PC2 ini tandanya mati LED sudah pada mati kita kembali ke PC host atau PC2 disini terlihat sudah offline berarti sudah mati perhatikan PCnya masih mati sebelum kita wake up ya ini adalah dari klien PC2 ya ini masih mati nanti akan kita nyalakan dari disini setelah di wake up komputer langsung menyala tanpa buffer ini tandanya berhasil misi kita sukses untuk menambahkan wake online ini fungsinya wake online yaitu untuk menyalakan komputer dari jarang jauh dengan cara ini ada untuk bisa mempermudah atau mempersingkat waktu kita tunggu sampai komputer nyala dan disini tandanya komputer sudah hidup sudah online kembali dan disini sudah terlihat komputer lampunya menyala tandanya sudah on atau online selamat menikmati selamat menikmati oke kembali ke PC1 client sini komputer sudah hidup dan kita akan coba ulang kembali untuk shutdown kita shutdown lagi untuk membuktikan komputer sudah mulai mati perhatikan lampu pada PCPU isi komputer bawah nanti akan mati atau lenyap dan kita cek melalui app server live online jika mati adalah tandanya abu-abu ya ini sudah abu-abu berarti sudah offline dan siap kita untuk menyalakan kembali ya ini sudah terbukti mati kita wake up perhatikan masih mati oke komputer bawah yang saya lingkari dan tekan tombol wake up kita wake up langsung nyala oke komputer dalam seketiga kita menyala kita menyala oke oke jika ada pertanyaan atau sulitan dalam instalasi atau setting-setting dari wake up ini bisa di komentari di bawah pada komentar pada video ini sebaiknya nanti dibaca deskripsi nanti disitu saya tambahkan link dan deskripsi oke sekian saja video yang saya berikan semoga bisa menginspirasi atau membantu Anda dalam pekerjaan oke jangan lupa subscribe dan like video saya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati